Pemirsa pengosongan rumah toko di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Penghuni ruko terus menolak hingga nyaris pingsan. Pengosongan sebuah ruko di desa Ardi Rejo, Lamongan, Jawa Timur berlangsung ricuh. Penghuni ruko terus menolak upaya pengosongan. Suasana semakin memanah saat penghuni beradu mulut dengan pemilik lahan dan bangunan. Meski terus melawan, proses pengosongan tetap dilanjutkan. Salah satu penghuni ruko bahkan nyaris pingsan. Kericuhan kembali terjadi saat penghuni ruko diseret pemilik lahan dan bangunan. Pengosongan dilakukan Harmo Kowahid yang mengaku sebagai pemilik lahan dan bangunan seluas 364 meter persegi. Pihaknya membeli melalui lelang resmi pemerintah pada tahun 2015 seharga 450 juta rupiah. Sementara penghuni ruko, Kop Katono tidak terima karena merasa lahan dan bangunan tersebut masih menjadi miliknya. Ruko yang menjadi objek pertikaian diketahui pernah disita pengadilan negeri Lamongan pada tahun 2017 lalu. Namun dua bulan usai eksekusi, Erna dan Tono kembali menempati ruko itu. Kepemilikan lahan atas nama Harmoko dilandaskan pada putusan Mahkamah Agung. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, Ainews melaporkan.